Sahabat Kompas.com, Presiden Jokowi Dodo memberikan teguran terhadap manajemen perusahaan listrik negara pada Jumat 25 Februari 2022. Teguran terkait persoalan perizinan pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang memakan waktu lebih dari 5 tahun. Hal tersebut disampaikan Jokowi buntut dari keluhan mantan Wakil Presiden Jusuf Kala beri hal perizinan yang lama. Tetapi yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul Pak Dirut diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun. Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun, kecapean di ngurus izin belum bekerja di lapangan. Ya, untungnya Pak Yusuf Kala dan seluruh manajemen Kala Grup ini tahan banting. Coba kalau tidak, sudah mundur dulu, 5 tahun ngurus ke rampung-rampung. Yusuf Kala dan seluruh manajemen Kala merupakan grup yang menangani pengembangan dua PLTA. Presiden menyebut, Kala Grup merupakan perusahaan yang tahan banting. Sebab jika tidak, mereka pasti akan mundur dari rencana pembangunan listrik tersebut. Jokowi juga mengapresiasi peranan Yusuf Kala dalam menyelesaikan PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy. Jokowi berharap ke depannya sejumlah pembangkit listrik lain yang menggunakan energi hijau bisa cepat selesai. Dengan demikian, hal itu dapat mengurangi emisi karbon sebagaimana yang sudah ditargetkan oleh dunia internasional. Kita tahu bahwa target-target yang telah kita sepakati bersama dengan dunia di 2025 kita harus di 23 persen. Di 2030, 29 persen, dan nanti di 2060 emisi nol itu harus semuanya sudah kita dapatkan. Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani dari PLN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.